Oke sebelum kita mulai kembali kita review-reviewan jual-jualan tapi bukan rumah-rumah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera untuk semuanya Pagi ini saya akan kembali untuk mereview perumahan lokasi di perbatasan Jakarta Selatan Ada motor lagi lewat Kita lanjut lagi sudah lama hampir satu bulan saya tidak mereview lokasi perumahan Hari ini saya akan mereview lagi Nah ini pintu gerbang klasternya Mustafa Residen 2 Kita dorong dulu yuk Kita buka Nah ini jalanannya bisa dilihat lebar bisa bentuk dua mobil papasan Ini klaster yang di depan ini tahap pertama Sekarang kita menuju ke yang tahap kedua Yuk kita lihat untuk tahap keduanya Yes ini lokasinya tadi tahap satu di depan sekarang di belakangnya ini tahap kedua Dengan model rumahnya lebih bagus, lebih minimalis, lebih luas Yuk kita lihat Nah ini yang sudah ditempati Ini sudah ditempati Sedang proses pembangunan untuk yang sebelah kanan Ini juga sudah ditempati Sekarang kita masuk ke dalam rumahnya Seperti apa Ini luas tanahnya kita disini 60 meter persegi Dengan luas bangunan kurang lebih 40 meter Kamar tidur 2, kamar mandi 1 Yuk kita masuk ke dalam Ruang tamunya cukup luas Di atasnya kita sudah juga bikin profil-profilan Lampu-lampu di tiap sudut Oh iya untuk listriknya itu 1.300 Kalau mau ditambahkan bisa Kita akan menambahkannya sampai ke 2.200 Free, gratis Oke ini ruang tamunya Cukup luas Kita pakai disini material untuk lantainya pakai granit Kita sekarang menuju ke kamar tidur Nah ini untuk kamar tidurnya cukup luas Untuk kamar tidur Untuk rumah tangga yang minimalis juga Sesuai dengan rumahnya minimalis Rumah tangganya yang pasangan-pasangan minimalis Pasangan-pasangan baru Pasangan-pasangan milenial Cocok sekali dengan rumah ini Ini kamar tidur yang pertama Lalu kita ke kamar tidur yang kedua Ya ini untuk kamar tidur yang kedua Kalau yang pertama kita juga sudah kasih Untuk sirkulasi udara jendela Kita juga ada disini Untuk kamar tidur yang kedua Kita sudah bikinkan jendelanya juga Langsung menuju ke dapur dan void Ini jendelanya sudah kita buatkan Jadi sirkulasi udara enak Di dalam ruangan, di dalam kamar juga Udara juga enak, bersih Walaupun mungkin kita bisa pasangkan AC Tapi tetap Sirkulasi udara setiap pagi harus kita Keluarkan biar ada sinar matahari masuk Angin masuk dan lain-lain juga masuk Oke sekarang kita ke Dapur dulu Nah ini dapur dan ruang service area Dapurnya ini sudah kita kasih motif juga Keramik disini Ini bisa buat tempat kompornya Ya kalau mau pakai kompor tanam Bisa juga nanti kita buatkan disini Dan disini untuk cuci piringnya Di bawah ini bisa buat gas Ataupun nanti kalau mau Buat kitchen set bisa kita buatkan Disini kitchen set disini Dan juga di bawah sini Untuk disini kita sudah buatkan Ada kerannya juga Untuk mesin cuci Untuk mencuci disini sudah kita buatkan Dan juga kita buatkan untuk pembuangan airnya Ya oke kita juga disamping dapur Ada kamar mandi Nah kamar mandi kita buatkan Untuk disamping dapur ini kamar mandinya Ya sudah shower Sudah kita pasang disini Untuk klosetnya juga kloset duduk Sudah kita buatkan juga Pokoknya senyaman mungkin Walaupun ini rumahnya tanahnya minimalis Bangunan minimalis Cocok untuk keluarga kecil dan bahagia Oke itu aja mungkin review dari saya Semoga bermanfaat untuk Rekan-rekan semuanya Ya jangan lupa Agar channel ini bisa tetap berjalan Bisa menginformasikan informasi Lainnya Jangan lupa Subscribe Dan Kalau ada yang berminat Bisa menghubungi Nomor Di bawah ini Bisa langsung ke saya Lihat lokasi Surve dan booking Oke Terima kasih dari saya Artpro channel Amritan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton